Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Federasi Olahraga Karatedo Indonesia Raja Sabta Erfiani, Jumat sore, tiba di Kalimantan Selatan. Ia bersama rombongan disambut langsung pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan Pengprof Forky Kalsal di Sekretariat Anyar di kawasan Playover, Banjarmasin. Kedatangan Raja Sabta bersama Wabendum, Kabit Organisasi, Kabit Bin Pres, serta Ketua Dewan Wasit PB Forky ini dalam rangka verifikasi kelayakan Kalimantan Selatan sebagai tuan rumah penyelenggaran Prapon Karate 2023 mendatang. Sudah beberapa kali menggelar peracabang bela diri hingga melaksanakan kejuaraan nasional dan internasional tentu membuat Kalsal layak diperhitungkan. Ada pun kriteria yang harus dimiliki Kalsal untuk menjadi tuan rumah pelaksanaan yakni venue pertandingan yang mampu menampung empat tatami, ventilasi udara yang bagus hingga dukungan fasilitas penunjang lainnya. Kalsal itu kan provinsi besar, yang jelas kami akan pastikan, kemudian ini untuk besok, persiapan-persiapannya, yang itu juga merupakan standar PB Forky untuk kita memverifikasi daerah-daerah yang mengajukan untuk menjadi tuan rumah di setiap jurnas. Ada berapa tuan rumah yang mencalonkan provinsi? Yang jelas lebih dari satu. Ini yang pertama? Yang pertama dikunjungi? Ini verifikasi yang pertama, karena kamu juga bermulai. Untuk menjadi tuan rumah apa yang harus dipersiapkan? Oke, yang jelas secara penyelenggaraan, yaitu kelayakan venue, kelayakan sarana-sarana akomodasi, kemudian transportasi, dan juga konsumsi untuk para atlet pelati nanti di area makin-makin penginan, penginan, dan juga kelayakan dari GOR, dalam secara mencukupi jumlah matras atau batami, di sisi nanti kita akan melihat secara vesikal. Dan juga secara teknis, mengendalikan udara, ventilasi, lain-lain juga akan kami berbegasi. Alhamdulillah ya, hari ini kita dapat tunjungan dari sekian PORKI terkait kesiapan Provinsi Kalimantan Selatan untuk menjadi ruang rumah prapon PORKI di tahun 2023. Ada beberapa tempat penyelenggara yang diusulkan oleh PEMPROF dan FORKI KALSEL, yakni Gedung Sultan Suryansyah, GOR Hasanuddin Haim Banjarmasin, serta GOR Rudi Resnawan Banjarbaru. Nina Megasari, Duta TV, Banjarmasin.